Mams, manajemen prakerja baru saja mengumumkan melalui laman Instagram resminya bahwa pendaftaran program kartu prakerja gelombang 46 telah dibuka. Ini merupakan kabar gembira bagi yang sebelumnya tidak lolos verifikasi karena Mams dan Dates bisa kembali mengikuti gelombang ke-46 ini dengan cara mengklik gabung gelombang. Lalu bagaimana langkah lebih lengkap untuk mendaftar kartu prakerja gelombang 46? Simak penjelasan detailnya di video ini yuk Mams. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Makita. Sebelum mendaftar kartu prakerja, Mams diharuskan memiliki akun terlebih dahulu ya. Mams dapat membuat akun melalui situs prakerja.go.id dengan memilih menu daftar. Setelahnya, Mams hanya perlu memasukkan email dan password, lalu melakukan verifikasi email. Apabila sudah terverifikasi, maka Mams dapat segera mendaftar kartu prakerja gelombang 46. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, Mams perlu mengunjungi situs www.prakerja.go.id, lalu pilih menu dashboard. Kedua, Mams perlu memasukkan nick, nomor kakak, serta tanggal lahir. Ketiga, lengkapi data diri dan pastikan semua data yang dimasukkan sudah benar dan sesuai ya, Mams. Keempat, Mams perlu mengunggah foto KTP yang diambil langsung dari kamera HP. Dalam hal ini, Mams perlu memperhatikan dengan baik agar proses verifikasi IKTP berjalan dengan mudah. Kelima, apabila data yang dimasukkan dirasa sudah sesuai, maka langkah selanjutnya adalah Mams perlu melakukan verifikasi nomor HP. Kemudian, Mams dapat klik pilihan kirim. Keenam, masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui SMS ke nomor HP yang telah Mams masukkan sebelumnya dan klik verifikasi. Ketujuh, Mams perlu mengisi seluruh pertanyaan pendaftar sesuai dengan kondisi terkini. Lalu jika dirasa sudah, klik selesai atau oke. Kedelapan, Mams perlu melakukan tes motivasi dan kemampuan dasar dengan klik mulai sekarang. Ini merupakan salah satu ketentuan yang perlu dilakukan supaya Mams dan Dates dapat terpilih menjadi penerima kartu prakerja. Kesembilan, jika sudah menyelesaikan tes, maka Mams dapat mengikuti seleksi gelombang dengan memilih gelombang yang sesuai dengan domisili atau tempat tinggal. Lalu klik gabung. Kemudian, Mams akan melihat persetujuan prakerja yang berisikan beberapa pernyataan. Dalam hal ini, Mams perlu memilih saya menyetujui supaya dapat lanjut ke tahap atau langkah berikutnya. Langkah pendaftaran kartu prakerja pun selesai Mams. Untuk mengetahui pengumuman seleksi lolos kartu prakerja gelombang 46, Mams dan Dates disarankan untuk memeriksa menu dashboard secara berkala ya. Terima kasih telah menonton!